selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada kami kali ini pertanyaan berasal dari saudara Foro Mandawa Apostolik dari Kalimantan Barat pertanyaannya Salom Romo Shalom semoga sehat dalam rahmat Allah yang senantiasa menyatai Romo terima kasih Romo saya ingin bertanya mengenai istilah yang ada dalam episkop seperti keuskupan, metropolit dan keuskupan biasa apa saja ciri khusus perbedaan kedua istilah ini untuk apa fungsi istilah ini dan apa dasarnya tidak dibuatkan dan juga apakah pada zaman mulut juga ada istilah tersebut ya Romo terima kasih Romo atas perhatian dan pencarannya semoga wawasan saya semakin bertambah dan Romo selalu diberkati Saudara Foro Mandau kata episkop itu adalah kata yang digunakan untuk jenjang kepemimpinan gereja yang ditabiskan sejak zaman para rasul jadi ketika gereja makin bertambah tidak mungkinlah para rasul dapat melayani semuanya sendirian dan awalnya dilakukanlah pentabisan pertama yang ditabiskan adalah diakon karena pada waktu itu di gereja Yerusalem terjadi permasalahan sosial coba kita baca di dalam kisah rasul pasal 6 ayatnya 1-7 pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah timbulah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan nah ini masalahnya ada pembagian kebutuhan janda-janda mereka terus karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja oke disini di dalam bahasa aslinya dikatakan begini kami merasa tidak puas tidak baik untuk meninggalkan pelayanan firman Allah demi pelayanan meja kata pelayanan disini bunyinya diakonin dan dari kata diakonin itulah timbul kata diakon ya terus kan ayat 3 karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu nah tugas apa tugas pelayanan tadi tugas menjadi diakon tadi lalu ayat yang ke ke-7 ayat ke-6 mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan diatas mereka nah itulah pentabisan pertama yang terjadi dalam gereja pada zaman rasul yaitu pentabisan diakon dan dengan makin berkembangnya gereja maka para rasul juga mentabiskan yang disebut sebagai presbiter atau yang diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia sebagai coba kita baca di dalam kisah rasul pasal 14 ayat 23 di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka terima kasih dalam bahasa aslinya Hirotonisan des deaftis kat eklesian presbiterus mereka mentabiskan bagi mereka ya para rasul itu mentabiskan bagi mereka bagi jemaat-jemaat jemaat-jemaat itu kat eklesian di tiap-tiap gereja presbiterus presbiter atau penatua jadi ada dia kan ada penatua dan inilah yang akhirnya selalu membantu para rasul di dalam pelayanan mereka sebagaimana kita baca dalam kisah rasul pasal yang ke-15 ayatnya yang ke- kedua tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua rasul-rasul dan penatua-penatua sekarang para rasul-rasul didampingi oleh para presbiter ini ya ayat yang ke-4 setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat oleh jemaat dan oleh rasul-rasul oleh rasul-rasul dan penatua-penatua dan presbiter-presbiter jadi presbiter-presbiter itu adalah yang membantu rasul ketika rasul masuk hidup tetapi yang juga melanjutkan rasul dalam memimpin gereja dan penatua ini bukan majelis gereja ya ini adalah gembala gereja coba kita baca di Alam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 aku menasihatkan para penatua diantara kamu ya aku menasihatkan para presbiter diantara kamu kata Petrus aku sebagai teman penatua aku adalah sesama penatua dan kamu lalu ayat-ayat yang kedua gembalakanlah kawanan domba gembalakanlah kawanan domba itu berarti kalau gitu tugas dari para penatua para presbiter ini adalah untuk mengembalakan kita baca juga di dalam kisah rasul pasal yang ke-20 ayat 17 karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dan ini Paulus menyuruh orang dari Efesus ke Miletus terus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus dengan pesan supaya para presbiter gereja datang menemui dia karena dia yang mendirikan gereja Epesus berarti yang mentahbiskan para presbiter tadi para romo tadi adalah Paulus akhirnya setelah bertemu dia memberi nasihat pada mereka ayat 28 karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamu lain ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah untuk mengembalakan jemaat Allah jadi coba kita baca dalam ayat ini proses berhati-hatilah dengan dirimu sendiri dan semua kawanan yang atasnya yang atasnya engkau telah ditetapkan oleh roh kudus sebagai Episkopos jadi di jaman itu penatua itu juga presbiter itu juga Episkopos hanya menjelang lalu berkembang ternyata Episkopos itu akhirnya dipisahkan dari presbiter kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah Epistos Ologos benarlah perkataan ini ya saya bacanya dalam bahasa asalnya begini Epistos Ologos benarlah perkataan ini itis barang siapa Episkopis Oregete bercita-cita atau menginginkan menjadi Episkop Kalu Ergu Epithemi jadi Episkop ini disebut sebagai penilik jemaat ayat 8 demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat dengan kata demikian juga berarti kelihatan bahwa diaken itu bukan sekedar majelis urusan sosial ini juga jenjang rohani dan itu masih tetap begitu dalam gereja ortodoks diaken itu adalah calon romo ya kalau gereja pantai kesat semacam berdita muda gitu loh ya sebelum pada jenjang presbiter jadi Episkop ada diaken ayat 17 pasal 5 penatua-penatua yang baik presbiter-presbiter yang baik pimpinannya pimpinannya patut dihormati dua kali lupa jadi pada zaman para rasul itu ada tiga jenjang jabatan untuk penggembalaan gereja yaitu Episkop presbiter diaken diaken itu tugasnya kalau bukan membantu presbiter juga membantu episkop kita baca dalam Filipi 1 ayat 1 dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken ya tau kita baca dalam bahasa aslinya Paulus ke Timotius dari Paulus dan Timotius Zulus Kristus Yesus hamba dari Kristus Yesus pasin disagis kepada semua orang-orang kudus dan Kristus Yesus di dalam Kristus Yesus disusin yang berada dan Filipis di Filipi sinepiskopis bersama dengan episkop ke diakonis dan diakon-diakon jadi diakon-diakon itu ada bersama dengan episkop sampai sekarang atau presbiter jadi kalau gitu episkop itu adalah jenjang tertinggi di dalam jenjang pengembalaan gereja episkop presbiter atau penatua dan diaken nah dengan berkembangnya gereja ketika kekeresanan selesai apa tak lagi dia niaya pada abad keempat gereja makin meluas dimana-mana dan akhirnya gereja-gereja itu disesuaikan dengan wilayah-wilayah provinsi negara Roma dan akhirnya para episkop ini sesuai dengan tempatnya wilayahnya yang digembalakan lalu memilih lalu memilih gelar-gelar administratif kalau episkop yang melayani ya komunitas di desa gitu sih namanya episkop gitu aja tapi kalau di desa itu ada episkop episkop di atasnya itu ada pimpinan episkop lagi itu namanya episkop agung nah episkop yang ditempatkan di ibu kota suatu provinsi atau kota besar metropolis maka disebut episkop metropolitan sedang sedang episkop yang membawai suatu negara disebut patria nah kalau patria itu pater atau yang bapak arhi atau yang pimpinan atau bapaknya para bapak romonya para romo maksudnya begitu di gereja barat dan di gereja Alexandria di Mesir mereka disebut sebagai papas atau paus artinya bapak gitu aja jadi kalau gitu metropolitan katolikos episkop agung patria paus itu jenjang administratif bukan jenjang hak ilahi melalui tapisan yang merupakan pelanjut para rasul karena kalau jenjang hak ilah itu hanya sampai pada episkop jadi baik patria baik paus baik petur tulitan baik siapa seorang episkop itu semua adalah episkop hanya jenjang administratinya administrasinya yang berbeda dan sesuai dengan dimana wilayah administrasi dimana dia mengembalakan maka dia disebut entah episkop akung entah patria entah metropolitan gitu ya atau katolikos kalau georgia nah itu jadi itu hanya merupakan jelgelar jenjang menurut wilayah dimana dia mengembalakan jelas ya romo yang saya ingin bertanya mengenai istilah yang ada dalam episkop seperti keuskupan nah uskop itu ucapan bahasa harap dari episkop sering diucapkan menjadi biskop E nya dan OS nya dihilangkan sehingga dalam bahasa inggris menjadi bishop K nya diucapkan menjadi H P nya diucapkan B bishop dan dari kata episkop ini lalu diucapkan dalam bahasa harap al-uskuf dan kelihatannya Indonesia dipengaruhi dengan ucapan bahasa harap al-uskuf ini menjadi uskop jadi uskop itu sama dengan episkop ya dan jadi jelas ya metropolit patria dan lain-lain itu adalah gelar-gelar administratif baik saudara forum mandau kiranya bermanfaat dan Tuhan memberkati atas Bapak Putra Ruh Kudus Amin yang sejarah rahasia menggambarkan keluh keluh menghidungkan kirung di suci kepada sang hidung kaya memberi hidup Tuhan yang sejarah singkirkan segala keputiran dunia Baiklah kita singkirkan segala kekhawatiran dunia, amin. Supaya kita boleh menerima lecah dari segala sesuatu yang secara tanampak diri. Terima kasih telah menonton!